Intro Di tengah problem bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 membuat banyak dari anggota kepolisian yang secara pribadi mereka ikut membantu warga kurang mampu. Demikian hal ini dilakukan Beribka Thomas Maksen Radjena salah satu anggota pada Polres Kupang Kota. Bantuan dalam bentuk sembako itu dibungkus dan ia ditemani beberapa rekannya menggunakan kenderang untuk mencari orang-orang yang dianggap tidak mampu untuk diberi. Kegiatan ini ia lakukan dalam beberapa hari. Beribka Thomas Radjena pria asal Maluku Barat Daya itu mengaku merasa bersyukur dengan apa yang ia berikan kepada warga yang tidak mampu dan diharapkan bisa bermanfaat dan membantu masyarakat dalam kondisi ekonomi saat ini. Ini anak-anak bukan? Bukan. Terus? Ya ini sekolah juga? Sekolah. Ada libur? Iya. Kalau jual koran begini satu hari dapat berapa? Tidak menentu Pak. Tergantung. Tergantung? Orang minta Rp. 2.000, orang minta Rp. 2.000, orang minta Rp. 2.000, orang minta Rp. 2.000, orang minta Rp. 2.000. Jadi satu hari ini sulaku berapa? Tau sulaku berapa. Jadi karena tante pun anak banyak. Tapi di rumah ini. Iya, iya. Tau. Karena tante pun anak banyak, tante juga jual koran juga tidak menentu. Karena Corona, nanti kita kasih bantuan beras 5 kilo. Semoga bermanfaat buat tante dan keluarga. Terima kasih telah menonton.